Intro Selanjutnya guna menyongsong pemilu 2024 Partai Kadilang Sejahtera PKS Kota Banjarbaru mulai bersiap melakukan konsolidasi melalui halal-halal sekaligus memperingati milatnya yang ke-20 berlangsung di kantor PKS di Jalan Palam, Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru Intro Menghadapi pemilu 2024 sejumlah partai politik di Kalimantan Selatan terus berbenah dan mematangkan berbagai persiapan tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Banjarbaru yang menggelar kegiatan halal-halal sekaligus memperingati milatnya yang ke-20 Minggu 29 Mei 2022 Gelaran halal-halal yang berlangsung di kantor DPD PKS Kota Banjarbaru di Jalan Raya Palam, Kelurahan Guntung Manggis tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus soliditas para kadernya dalam menyongsong kemenangan pada pemilu 2024 Setidaknya hal itu disampaikan Ketua DPW PKS Kalimantan Selatan, Jakbar saat memberikan arahannya dihadapan ratusan kader dan simpatisan Tak hanya itu, Jakbar juga meminta kepada seluruh DPD PKS sekaligus mantan selatan bisa bekerja sama secara maksimal dalam rangka menaikkan perolehan kursi 100% termasuk PKS Banjarbaru yang dinilai sudah cukup solid dan siap meraih kemenangan di pemilu 2024 Kita berdepan Kita sekarang di bawah Kita menarikkan untuk semua DPD itu menaikkan kursi jadi 100% Ya, satu ya ada 1, 2, 3, 4, 5 Ya, nomor Dua kursi hari ini kita mudah-mudahan berdoa 2020 Nomornya adalah 1, 4, 6 Sekali lagi Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Banjarbaru Aris Sumarsono berjanji siap mewujudkan cita-cita partai di tahun 2024 yakni merebut hati rakyat guna mendapatkan perolehan 4 kursi di Dapil Kota Banjarbaru Bahkan siap mencanangkan kader terbaiknya untuk bisa duduk di posisi wali kota di Banjarbaru 3, 3, 3, 3 Saya sya Allah di 2024 kita akan mencanangkan satu kader terbaik kita untuk kita tempatkan di wali kota Banjarbaru di 2024 Apa langkah-langkahnya Pak untuk bisa mencapai target itu Pak sekarang ini? Pertama kita akan mengaktifkan semua sempurna di Banjarbaru dan juga soliditas semua di Banjarbaru terutama di sebagai pemanasan halal-halal tahun ini yang kita akan mengaktifkan semua kita coba di Banjarbaru Pantauan Banjar TV kegiatan halal-halal dan milat ke-20 yang dihadiri ratusan kader dan simpatisan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan nasib badihin, door price hingga bazar kuliner Nusantara Bukhair Bacar TV Bukhair